Intro Tokoh reformasi 1998 Budiman Sujadmiko menilai rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dan RUU pembatasan transaksi uang kartal penting untuk disahkan Menurut politisi PDIP itu, kedua RUU tersebut harus didukung dan bisa disahkan sebelum masa jabatan Presiden Jokowi berakhir Budiman melanjutkan, dua RUU tersebut lebih strategis dari pemberantasan korupsi Menurutnya, KPK masih penting hanya saja dulu dimunculkan untuk ad hoc Mengutip Tribunews.com, diberitakan sebelumnya Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Atau Wamen Kumham Edward Omar Sharif Hiarich Atau Eddie Hiarich, optimis rancangan undang-undang perampasan aset Bakal dibahas bersama DPR di masa sidang 5 tahun sidang 2022 hingga 2023 Yang akan dimulai pada selasa 16 Mei 2023 Hal itu disampaikan Wamen Kumham setelah Presiden Jokowi Dodo Menyirim surat Presiden RUU tentang perampasan aset tindak pidana yang telah diterima DPR pada Kamis 4 Mei 2023 Saat ini, kata Wamen Kumham, pemerintah tengah menunggu undangan pembahasan RUU itu dari DPR Sebab surat Presiden yang masuk ke DPR harus dibahas melalui rapat pimpinan terlebih dulu Untuk kemudian dibawa ke rapat badan musyawarah Wamen Kumham menjelaskan RUU perampasan aset yang nantinya akan dibahas pemerintah bersama DPR Terdiri dari 7 bab dan 68 pasal Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami Untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasinpos Terima kasih telah menonton!